Perayaan 5 Tahun Visions of Peace Initiative atau VOP digelar di Aula Masjid Kuba Mas, Depok, Jawa Barat, pada hari Selasa 6 Desember tahun 2022 lalu. Dengan menghadirkan ratusan anak yatim, para pangeran dan puteri dari berbagai provinsi di Indonesia, perayaan organisasi yang dipimpin Princess Cheryl Halperen wakil dari PBB digelar secara hikmat dan meriah. Hadir dalam perayaan, wakil kementerian dalam negeri Republik Indonesia, wakil DPR RI dan DPD serta wakil kementerian kooperasi dan para pejabat serta artis selebriti. Ini sebetulnya adalah acara universari 5 Tahun Visions of Peace Initiative. Jadi untuk memperingati itu, mengadakan acara di Kuba Masjid. Di APNA Indonesia selalu mendukung dan bekerja sama selama ini merasa gembira. Kita seperti menjadi tuan rumah di sini. Jadi berkah selalu, mudah-mudahan di APNA lebih kelas, lebih maju, dan siap bersosial. Amin. Ketua Yayasan Peduli Anak Indonesia, Erna Santoso mengatakan, bahwa 5 tahun organisasi yang mengusung perdamaian dunia dirayakan di aula masjid. Dan ia pernah yang dipimpinnya selalu mendukung kiprah VOP sejak 5 tahun lalu. Erna Santoso juga berharap, pada peringatan itu, pihaknya berpesan agar anak-anak di Indonesia dan di seluruh dunia hidupnya bahagia dan terlindungi kesehatannya serta pendidikannya. Mereka satu harus diberi agama, ketiga harus ada pendidikan, ketiga dikasih hak bermain, seperti itu. Mampu nggak mampu, orang tua harus memberikan itu. Jadi harus dimampukan, satu pendidikan, kedua agama, ketiga itu hak mereka untuk bermain. Sementara itu wakil dari Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Haryono selaku Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri dalam pidatonya menyampaikan tiga pesan dari Menteri Dalam Negeri. Ijinkan kami menyampaikan tiga hal, yang pertama kami Kementerian Dalam Negeri menyambut baik dan sekaligus mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kelima kepada Vision of Peace dan sekaligus peluncuran buku pesan-pesan perdamaian terdebal di dunia. Yang kedua, sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Kementerian Dalam Negeri, kami siap untuk berkolaborasi dalam rangka memajukan perdamaian melalui Vision of Peace, melalui Bapak Ibu sekalian di seluruh Nusantara. Yang ketiga, tentu kami berharap bahwa forum ini dapat terus kita tindak lanjuti melalui berbagai imen, berbagai kegiatan yang menggelurakan semangat untuk persatuan, semangat kesatuan, dan semangat untuk perdamaian di negara kita dan di seluruh dunia. Negara kita dengan sebuah yang dinikah tunggal ikan, walaupun kita berbeda-beda agama, suku, latar belakang budaya, dan seterusnya, namun kita disatukan dengan satu tujuan yang sama dalam berbangsa dan bergara, serta tujuan untuk menciptakan kedamaian dunia. Sugeng mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri mendukung langkah Vision of Peace di Indonesia, acara aniversari VOP yang dibuka dengan pelepasan burung merpati putih sebagai simbol perdamaian dunia dibuka oleh founder VOP, Damian Dematra, dilanjutkan tarian dan pidato dari Cheryl Halperen dan Erna Santoso. Your understanding of the Golden Rule, and the manner in which you have chosen to express your vision for a peaceful tomorrow have enabled you, each of you, to be role models for your peers. together with all of the participants in the visions of peace initiative and our programs. You are the leaders of the future. Sukses perayaan ditutup dengan prosesi tumpengan dan pemberian penghargaan dan simbolis perdamaian VOP kepada anak-anak panti asuhan dan tamu yang hadir. Pesan-pesan perdamaian dari seluruh dunia ini bagus dikodifikasi dalam satu buku dan kami menyambut baik saya yakin apa yang tertulis itu dimanakan selain sebagai penanda bahwa seluruh dunia mengenal perdamaian dan perusahaan menuju perdamaian tapi yang paling penting adalah melaksanakan pesan itu dalam bentuk tindakan konkret seluruh warga bangsaan seluruh warga dunia itu mewujudkannya sesuai dengan isi-isi pesan perdamaian. Yayasan peduli anak Indonesia, Iapena luar biasa, keren, mantap! Peace! 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 Peace!